Tapi di momen itu ternyata ada satu hal yang luput dari pengintaian para eksekutor ini, Wak. Kalian tahu, tepat ketika Holly ini diserang, Holly ternyata lagi berkomunikasi melalui telpon dengan Bu Ani, ibu angkatnya itu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak. Jadi di malam minggu ini, seperti biasa, aku akan membawakan satu cerita kriminal yang terjadi pada tahun 2013 lalu di negara kita, Indonesia, Wak. Kasus ini merupakan tindakan kriminal penghilangan nyawa yang menimpa seorang perempuan berusia 37 tahun bernama Holly Angela, Wak. Awalnya, Wak, kejadian ini dianggap sebagai penganiayaan yang terjadi di dalam apartemennya Holly. Tapi setelah diteliti lebih lanjut lagi, ternyata ada banyak bukti yang menguatkan dugaan bahwa kejadian ini merupakan tindak penghilangan nyawa berencana. Betul-betul geger dan heboh kali pada saat itu, karena pada saat kejadian ini berlangsung, Wak, ternyata ada satu pelaku yang juga ikutan kehilangan nyawanya. Selain itu, kasus ini juga menyeret seorang pejabat tinggi di salah satu instansi besar di Indonesia, Wak, eh. Penasaran sudah sama kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke apanya, ya. Check it out. Oke, Wak, sebelum kita masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau jelasin dulu siapa sih Holly Angela ini, ya. Jadi, Wak, Holly Angela ini lahir pada tanggal 11 April tahun 1976 dengan nama asli Niken Hayu Winarti, Wak. Di salah satu sumber yang aku baca disebutkan bahwa Holly ini berasal dari kota Salatiga, Jawa Tengah. Tapi nggak diketahui pasti nih, Wak, apakah Holly memang lahir di Salatiga atau dia cuma sebatas menghabiskan masa kecilnya di Salatiga aja. Nah, Holly Angela ini, Wak, adalah anak ketiga dari pasangan seorang pensiunan guru dan juga sopir mobil box. Selain itu, Holly ini juga mempunyai dua kakak yang bernama Yoyo dan juga Prabu. Bersama dengan seluruh anggota keluarganya, Wak, Holly ini tinggal di sebuah perumahan di kecamatan Tuntang, Semarang, Jawa Tengah. Sebenarnya informasi tentang silsilah keluarganya Holly ini masih simpang siur, Wak. Tapi yang jelas, mereka ini dikenal sebagai keluarga yang sangat ramah, baik, tetapi cukup tertutup nih. Dan juga jarang berinteraksi dengan tetangga sekitar. Itulah kenapa tidak banyak yang mengetahui informasi detail tentang keluarganya mereka ini. Nah, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Wak, disebutkan bahwa Holly ini sudah lama meninggalkan rumah keluarganya yang berada di Semarang tersebut untuk pergi merantau ke kota besar, yaitu Jakarta. Kurang lebih sejak lulus SMA, Wak, si Holly ini sudah pergi merantau sendirian. Dan pada saat itu, pihak keluarga taunya Holly ini bekerja di Jakarta sebagai seorang wira swasta. Dia biasanya akan balik lagi ke Semarang setahun dua kali gitu, Wak, ketika Natal sama Idul Fitri. Nah, sejak Holly merantau ke Jakarta, Wak, informasi tentang Holly pun makin jarang lagi diketahui oleh tetangga sekitar. Ditambah lagi dengan keluarganya yang memang cenderung tertutup, membuat orang-orang jadi nggak punya akses tuh untuk mengetahui kabar terbaru dari Holly Angela. Nah, hingga akhirnya, Wak, bertahun-tahun kemudian mereka pun mendengar kabar bahwa katanya Holly ini sudah menikah. Dan dari pernikahan itu, Holly pun dikaruniai dua orang anak. Dan kedua anaknya Holly tersebut ikut tinggal, Wak, di rumah keluarga mereka yang ada di Semarang. Dan diketahui, Niken ini baru menggunakan nama Holly Angela ketika dia merantau ke Jakarta, Wak, gitu ya. Nah, terlepas dengan bagaimana kehidupan pribadi Holly dan juga keluarganya, Wak, informasi tentang Holly yang sangat ramai dibahas adalah tentang hubungannya dengan seorang laki-laki yang bernama Gatot Supiartono. Entah sejak kapan mereka saling mengenal, Wak, tapi ada yang bilang bahwa selama tinggal di Jakarta, Holly ini sudah menjalin kedekatan dengan Gatot sejak tahun 2008. Katanya pada saat itu Holly ini sudah cerai dari suami sebelumnya dan udah mulai deket lagi nih sama orang baru, yaitu ya Pak Gatot inilah. Tapi masalahnya Pak Gatot ini ternyata bukan orang sembarangan, Wak. Ini aku selipin informasi tentang identitasnya Pak Gatot nih, Wak. Jadi Gatot Supiartono ini yang pada saat itu berusia 49 tahun mempunyai karir yang sangat cemerlang. Karir Gatot ini melejit dengan sangat pesat, di mana pada saat itu dia diterima sebagai pejabat Eselon 2 di salah satu instansi besar di Indonesia, Wak. Di mana Gatot tercatat sebagai pejabat di Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan Negara, atau disingkat BPK. FYI, Wak, BPK ini adalah sebuah lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan uang mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, dan masih banyak badan lainnya, nantinya itu yang meriksa ya BPK ini lah, Wak. Dan selama bekerja di BPK, Wak, Gatot ini dinilai punya track record yang sangat-sangat memuaskan, sehingga selang beberapa tahun kemudian dia pun dapat naik pangkat menjadi pejabat Eselon 1. Di sana Gatot memegang peranan penting yaitu sebagai auditor utama, atau orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, gitu, Wak. Tugasnya nantinya adalah mengaudit keuangan di bidang Polhukam, Wak. Beberapa kementerian yang termasuk dalam pemeriksaan Pak Gatot ini adalah kementerian luar negeri. Dia yang periksa, Kemen Kumham, dia yang periksa, Kejaksaan Agung, Polri, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, dan lain-lain, dia yang periksa. Pokoknya Gatot ini betul-betul pejabat penting kali lah, Wak. Dan pejabat inilah yang pada saat itu dikabarkan sedang dekat dengan Holy Angel, lah. Ya, gak banyak detail informasi yang bisa kami peroleh tentang hubungan mereka berdua, Wak. Hal ini disebabkan mereka berdua ini menjalin hubungannya secara diam-diam. Bukan tanpa alasan, Wak. Mereka memilih untuk merahasiakan hubungan tersebut karena pada saat itu Gatot sudah berstatus sebagai suami orang. Dia sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Herbu Dianti dan pernikahan mereka resmi tercatat secara agama dan juga negara. Otomatis Herbu Dianti ini pun menjadi ya istri sahnya Pak Gatot. Jadi karena Gatot sudah punya istri sah ya bisa dibilang hubungannya dengan Holy Angel, lah itu ya hubungan terlarang lah pastinya, ya kan. Nah, fakta kalau Gatot ini sudah beristri sebenarnya juga sudah diketahui sama Holy, Wak. Tapi hal itu ternyata tidak membuat mereka berhenti berhubungan. Gak peduli juga si Holy ini. Begitu juga dengan cinta yang dirasakan Gatot kepada Holy yang ternyata sudah tidak bisa dibendung lagi, Wak. Alhasil beberapa tahun kemudian mereka pun memilih untuk membawa hubungan itu ke arah yang lebih serius yaitu ke jenjang pernikahan. Dan kabarnya Wak Holy sama Gatot ini menikah tanpa sepengetahuan Herbu Dianti pada tahun 2011 di Bandung. Pada saat itu mereka menikah secara siri sehingga tidak tercatat di KUA ya, cuma nikah sah secara agama aja gitu loh. Nah, sejak menikah dengan Gatot, Wak Holy tinggal di lantai 9 Tower Ebony, apartemen Kalibata City dengan nomor kamar 09XX. Gatot akan secara berkala tuh Wak mengunjungi Holy di sana. Dan tentunya hal itu juga dilakukan secara diam-diam. Bu Herbu Dianti selaku istri sahnya Gatot mengaku bahwa sejak dulu suaminya ini memang sering kok pergi selama berhari-hari. Tapi karena Herbu Dianti ini tahu kalau beban pekerjaan suaminya ini di BPK sangat-sangat banyak dan sibuk, beliau juga gak mikir macam-macam Wak. Dia taunya Gatot sering pergi karena ya urusan pekerjaan. Padahal kadang Pak Gatot ya ngunjungin istri keduanya gitu. Nah setelah menjalani pernikahan siri dengan Holy, Wak, beberapa waktu kemudian Gatot akhirnya memilih untuk mengakui hal tersebut kepada istrinya. Bu Herbu Dianti ini Gatot mengaku kalau dia sebenarnya sudah menikah siri dengan Holy. Tapi dia tidak memperkenalkan Holy ke istri sahnya ini Wak. Sehingga Herbu Dianti pun ya tidak pernah ketemu sama Holy secara langsung. Dan ini bagian yang aku gak habis pikir. Setelah Herbu Dianti tahu kalau suaminya diam-diam sudah menikah lagi, ternyata hal itu tidak membuat Ibu ini marah Wak. Ibu Herbu Dianti hanya merasa sedih tapi dia juga gak bisa berbuat apa-apa. Karena toh itu semua juga udah terlancur terjadi ya bagaimana? Di sisi lain Gatot ini juga masih menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Herbu Dianti Wak. Bu Her juga bilang kalau katanya ya walaupun Gatot sudah menikah lagi, suami saya itu tidak merubah sikap gitu loh. Ya tetap romantis, tetap baik, tetap perhatian. Sehingga ya mereka tetap bisa menjalankan hubungan rumah tangga dengan Adam Ayem Wak. Wah salut kali sama Bu Her ini, Masya Allah. Nah awalnya Wak Gatot merasa kalau posisinya kan sudah sangat-sangat sejahtera tuh kan. Ya gimana enggak Wak, istri pertamanya udah ngasih restu nih ha. Terus dia punya pula istri kedua, lebih muda, cantik gitu kan. Dari segi pekerjaan dia juga punya kedudukan tinggi yang tentunya penghasilan dia pun banyak. Tapi ternyata Wak, kesenangan yang dirasakan sama Gatot itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, masalah demi masalah mulai muncul di dalam hidupnya. Masalah yang tidak lain, tidak bukan disebabkan oleh istri sirihnya itu sendiri. Yaitu Holly Angela. Jadi ceritanya Wak, setelah Gatot ini menikah dengan Holly, lama-kelamaan Gatot ini pun jadi tahu nih gimana karakter asli dari istri sirihnya itu. Di luar dugaan Wak, ternyata Holly ini adalah orang yang banyak menuntut menurut Gatot. Dan tidak jarang juga Holly ini meminta Gatot untuk membelikannya barang-barang mewah gitu. Mulai dari rumah, dia minta belikan mobil, dia minta belikan apartemen. Sampai dia minta liburan ke luar negeri. Ya Gatot yang secara finansial memang cukup berada ini pun ya dengan mudah lah mengabulkan permintaan tersebut kan Wak. Apa sih yang nggak diturutin buat istri mudaku nih ya kan. Tapi kok makin kuturutin Holly ini kok malah makin macam-macam nih. Kenapa Wak? Karena pada saat itu Holly ini bukan hanya minta dibelikan barang-barang mewah aja. Tapi dia ini juga mulai memaksa Gatot untuk melakukan sesuatu yang sangat di luar batas. Dan bisa kalian tebak permintaan apakah itu? Betul Wak, Holly Angela berkali-kali meminta Gatot untuk menceraikan istri pertamanya yaitu Bu Herbu Dianti nih. Kok ceraikan istri kok tuh sekarang. Nah permintaan Holly itu seketika buat si Gatot jadi sakit kepala Wak. Udah mana aku jadi boros gara Holly ini suka kali belanja barang-barang mewah. Istri aku nggak sampai kayak gini kali. Nah sekarang dia juga yang minta Gatot untuk menceraikan istri sahnya. Mau gimana pun caranya paksaannya Gatot ini tidak akan pernah mau menceraikan istri sahnya. Dia sayang betul sama istri pertama ini Wak. Tapi gegara dipush terus sama si Holly hal ini pula lah yang membuat Gatot pun jadi tertekan. Dan karena dia sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya Holly dia pun mulai mencari cara agar bisa keluar dari masalah ini. Tapi sayangnya solusi yang Gatot pilih ternyata bukan solusi yang baik Wak. Dia malah merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Holly. Sebuah rencana yang akhirnya membawa mereka ke satu peristiwa yang sangat-sangat menggemparkan. Penasaran masuk ke kejadian. Nah jadi Wak diketahui hubungan Holly dan juga Gatot ini mulai tidak harmoni sejak bulan April tahun 2013. Gatot yang merasa sudah jengah dengan hal itu akhirnya curhatlah ini ke supir pribadinya. Supirernya ini namanya Pak Surya Hakim. Di sepanjang perjalanan dari gedung BPK menuju ke apartemen Kalibata City Gatot ini bilang Saya ini udah capek kali loh ngadepin Holly. Ada aja yang dia mau. Loh memangnya Bu Holly minta apa Pak? Kata Pak Surya ini kan yang supir nih. Udah tak kasih apartemen, tak kasih mobil si Arfi. Sekarang dia malah minta saya ceraikan Herbu Dianti. Wah lah keterlaluan itu Pak. Terus sekarang Bapak pengennya gimana? Kata Pak Surya lagi kan. Nah mendengar pertanyaan dari sopirnya itu Gatot pun membalasnya dengan jawaban yang sangat tidak terduga. Di saat itu Gatot bilang, Saya ingin menghilangkan Holly. Katanya. Nah Surya Hakim yang sudah bisa dibilang besti kali dengan atasannya ini yang ngerasa kasian Wak sama atasannya setelah mengetahui kalau Gatot ini tertekan dengan perilaku Holly. Nah karena Surya Hakim ini gak tega dengan kondisi Gatot tersebut, dia malah memberikan sebuah solusi yang gak kalah gila juga. Surya Hakim bilang, Kalau memang Bapak udah gak tahan sama Holly, coba disantet aja Pak. Kata dia, Hah? Emang bisa disantet gitu? Kata Gatot kan. Bisa. Saya udah kenalan tuh Pak tukang santet namanya Uyad. Coba nanti kita minta dia buat nyantet Bu Holly sampai mati Pak ya. Kata dia. Nah dahlah tuh singkat cerita. Betulan Wak mereka berdua pun akhirnya menemui dukun Uyad nih. Dan setelah menceritakan maksud kedatangan mereka, Uyad bilang, Kalau saya gak bisa ngabisin nyawa orang dengan santet Pak. Saya cuma bisa menyembuhkan orang sakit dalam tanda kutip. Nah karena Uyad ini gak bisa nyantet Wak, Dia gak berhenti sampai situ aja. Uyad pun menawarkan Surya Hakim untuk menemui seseorang yang bernama Pago Permana. Coba aku ketemu sama Pago tuh. Mungkin Pago bisa bantuin kau. Kata Uyad. Nah ternyata Wak, Pago ini berprofesi sebagai supir angkot. Yang juga merupakan residivis kasus kriminal. Atau orang yang melakukan tindakan pidana berulang-ulang tuh Wak. Jadi si Pago ini memang sudah berkali-kali keluar masuk penjara gitu. Nah karena Pago ini bisa dibilang cukup berpengalaman di bidang kriminal Wak, Surya Hakim pun setuju. Dan segera pergi menemui Pago atas rekomendasi dari Uyad. Nah pada saat ketemu itu disitulah Surya Hakim pun menjelaskan keinginan Gatot Untuk menghilangkan Holi. Nah disitu Pago tanpa teddy ngaling-ngaling dia langsung memberikan satu solusi yaitu apa? Menghabisi nyawanya Holi dengan skenario seolah-olah sedang terjadi perampokan di taksi. Mau tuh kubuat kayak gitu. Asalkan aku mendapatkan bayaran uang sebesar 200 juta rupiah. Kata Pago. Setelah berdiskusi dengan Pago, Surya Hakim pun segera menemui bosnya kan Pak Gatot ini Untuk menceritakan hasil diskusi tadi. Di momen itu Gatot gak keberatan oke aku bayar dia 200 juta. Dia tidak keberatan dengan jumlah bayaran yang diminta sama Pago Wak. Tapi Gatot ini gak setuju dengan ide penghilangan nyawa menggunakan skenario perampokan taksi. Gak mau dia. Menurut kesaksian Surya Hakim Wak, Gatot bilang kalau dia ini ingin Holi dihabisi nyawanya Dan jasadnya dihilangkan tanpa ketahuan. Dan untuk memenuhi keinginan Gatot tersebut mereka pun segera menyusun skenario berikutnya Yaitu menyingkirkan Holi dengan cara dibius. Cobalah dibius aja. Biar nanti gampang dilenyapkan gitu jasadnya mungkin ya. Nah dah lah tuh singkat cerita mereka pun sepakat dengan skenario ini Wak dibius ini. Dan mereka pun mulai menyusun rencana detail untuk merealisasikannya. Nah untuk merealisasi ide tersebut Pago mulai merekrut 3 orang eksekutor. Mereka adalah El Rizki Yudistira, Ruski, dan Abdul Latif. Dan setelah tim ini terbentuk Wak pada bulan Agustus tahun 2013 mereka segera menyewa Satu unit apartemen yang sama dengan Holi di lantai 6XX Tower Ebony juga. Di apartemen Kalibata City juga. Cuma beda lantai ya Holi di 9 mereka di 6 ya. Dan unit di lantai 6 itu mereka sewa seharga 22 juta rupiah atas nama El Rizki. Dengan masa sewa selama 6 bulan sampai ke Januari 2014 nanti. Nah unit apartemen 6XX itulah Wak yang menjadi best game mereka dalam menyusun rencana penghilangan nyawanya Holi. Di sana mereka langsung bagi tugas tuh Wak. Surya Hakim sebagai orang terdekat Gatot pun berperan sebagai koordinatornya. Dan rencananya di hari eksekusi nanti Pago akan bertugas menguntit aktivitas Holi selama seharian itu. Sedangkan Abdul Latif yang direkrut sama si Pago tadi akan bertugas memantau keadaan di apartemen untuk memastikan situasi udah aman atau belum. Dan yang bertindak menjadi eksekutor dalam menghilangkan nyawanya Holi adalah siapa? El Rizki Yudistirah dan Ruski. Ya dan biar tidak kelihatan mencurigakan Wak mereka juga sepakat untuk melakukan penyamaran nih. Rencananya nanti mereka akan berpenampilan macam anak band gitu loh Wak. Sehingga mereka bisa menyiapkan sebuah hardcase gitar atau wadah buat gitar tuh Wak. Yang berukuran cukup besar yaitu 100x50x50 cm. Yang nantinya box tersebut akan digunakan sebagai peti untuk menyimpan jasadnya Holi. Dan selain itu mereka juga menyiapkan serbu kopi untuk menghilangkan bau busuk kalau misalnya ada bau busuk nantinya. Dan kalau nanti Holi sudah berhasil dibunuh mereka berencana akan membuang jasad Holi tersebut di laut daerah Banten Wak. Dan nanti yang bertugas buat buang jasadnya Holi ini siapa? Pago tuh lah. Nah deh lah tuh kan Wak semua rencana tersebut pun disusun sembari memantau aktivitas Holi di apartemen. Setelah kurang lebih satu setengah bulan mereka mengintai akhirnya diputuskanlah bahwa pada akhir September 2013 eksekusi Holi akan segera dilakukan. Karena bertepatan pada saat itu Gatot ada dinas di Australia. Tiba lah Wak hari itu hari Senin tanggal 30 September tahun 2013 sekitar jam setengah 10 malam. Nah El Risky dan Rusky para eksekutor ini sudah menyelinap masuk ke dalam kamar apartemen Holi di unit 09XX Tower Ebony tadi menggunakan kunci serap yang sebelumnya memang sudah diberikan sama Gatot. Pada saat mereka menyelinap masuk ke unit 09XX sudah dipastikan bahwa Holi sedang tidak ada di unit karena Holi lagi ada di luar. Nah sesuai rencana malam itu Wak El Risky dan juga Rusky ini berpenampilan layaknya anak band yang lagi menenteng gitar tuh Wak dan tidak ada yang curiga sama sekali dengan pergerakan mereka Wak. Keduanya pun serta box gitar tadi tuh Wak masuk ke dalam kamarnya Holi dengan mudah. Terus kurang lebih satu jam kemudian tepatnya jam setengah 11 malam Holi akhirnya balik nih ke apartemen. Pada saat itu Holi ini baru saja pulang dari rumah ibu angkatnya yang bernama Bu Ani di Cibubur. Mengetahui kedatangan Holi, Pago yang memang udah standby itu di bawah segera memberitahu Abdul Latif. Kan Pago yang buntutin Holi nih. Holi dah balik langsung ngabari Abdul Latif. Abdul Latif kan monitoring di bawah dekat bawah apartemen kan. Nah di momen itulah Abdul Latif pun langsung mengikuti pergerakan Holi. Dia bahkan ikut naik lift yang sama dengan Holi agar memastikan bahwa Holi itu betul-betul masuk ke kamar 09XX. Nah sesampainya di lantai 9 Wak ketika pintu lift terbuka Holi keluar terlebih dahulu. Sementara Abdul Latif kembali turun lagi untuk menemui Surya Hakim. Tidak lupa juga Abdul Latif juga memberi kabar kepada Ruski dan El Rizki yang sudah berada di dalam kamar Holi untuk bersiap-siap. Holi pun memasuki kamar apartemennya dengan santai tanpa mengetahui bahwa ada yang sedang menanti dirinya di dalam kamarnya. Nah pas Holi udah nyampe kamar Wak dia kaget bukan main ketika muncul dua orang yang tiba-tiba langsung membekapnya. Tapi di momen itu ternyata ada satu hal yang luput dari pengintaian para eksekutor ini Wak. Kalian tau tepat ketika Holi ini diserang Holi ternyata lagi berkomunikasi melalui telpon dengan Bu Ani ibu angkatnya itu. Dia segera mau ngasih tau ibu aku udah nyampe buka pintu langsung disekap. Jadi telpon itu masih terhubung Wak sehingga ketika Holi berteriak minta tolong otomatis mama angkatnya denger lah kan. Orang berdua nih gak tau kalau si Holi lagi telponan Wak. Nah setelah mengetahui kalau ternyata Holi lagi telponan sama Bu Ani seketika itulah El Rizky sama Ruski langsung panik itu berdua. Ruski buru-buru langsung mengeluarkan sapu tangan yang memang sudah dibaluri oleh obat bius dan membekap Holi menggunakan sapu tangan tersebut. Dalam keadaan setengah sadar El Rizky pun langsung memukul Holi menggunakan besi sepanjang 50 cm sebanyak 7 kali Wak. Pukulan tersebut otomatis langsung membuat Holi pingsan kaki sama tangannya langsung diikat ini pake kabel charger sama mereka berdua. Habis itu dipukul lagi gitu aduh bagian kepalanya Masya Allah. Nah di sisi lain Bu Ani yang denger suara teriakan anaknya ini itu dia khawatirkan Wak dia pun langsung menghubungi keamanan apartemen Wak. Dan selain itu Bu Ani juga menelpon teman-temannya Holi yang bernama Umar Hasan, Inal dan juga Sulaiman untuk mengecek langsung kondisinya Holi. Dan gak lama kemudian Wak pihak keamanan bersama tiga temannya Holi pun langsung datang menuju ke unit 09XX. Mereka langsung gedor-gedor pintu kamarnya Holi. Dan tentunya hal inilah yang membuat El Rizky dan juga Rizky yang ada di dalam situ jadi panik lah. Nah karena takut ketangkap Wak mereka berdua pun langsung melarikan diri melalui balkon. Dimana pada saat itu keduanya merayap menuju balkon kamar tepat di bawah unitnya Holi yaitu lantai 8. Jadi mereka tuh macam mau loncat dari balkon 9 ke balkon nomor 8. Ya nah tapi di momen inilah sebuah kejadian naas terjadi Wak. Kalian tau Rizky yang pertama tuh turun kan berhasil dia masuk ke balkon nomor 8. Tapi disitu El Rizky justru tergelincir waktu dia mau turun terjatuh. Wak jatuh dia dari lantai 9 tuh Wak. Jadar terjun dia ke taman di Ebony tuh. Mati di tempat. Ya Allah kebayang gak sih kalian Wak datang buat bunuh orang malah nyawa kau duluan yang dicabutkan. Ya Astaghfirullahaladzim. Hah kawannya jatuh. Dan tanpa menghiraukan El Rizky yang terjatuh Wak Rizky terus menerobos masuk ke unit kamar 08XX itu. Dengan cara memecahkan kaca pintu balkon. Dan pada saat itu unit 08XX ini pun lagi kosong Wak tak berpenghuni. Disitulah Rizky dengan bebas bisa memutuskan untuk bersembunyi sampai situasi disana aman. Baru tuh besok paginya Rizky akhirnya melarikan diri setelah dia mendobrak paksa pintu kamar tersebut. Dan sejak kepergiannya itu Wak Rizky menjadi buron dalam waktu yang cukup lama. Nah balik lagi ke kondisinya Holly Angela Wak ya. Jadi malam itu setelah pihak keamanan apartemen dan tiga temannya Holly ini mendapati laporan dari Bu Ani. Mereka kan akhirnya mendobrak kamar Holly tuh. Nah setelah pintu berhasil dibuka bedua tuh udah gak ada kan udah dikabur duluan. Dan mereka pun langsung kaget sekaget-kagetnya. Karena di momen itu mereka melihat Holly dalam keadaan tertelungkup di lantai. Dengan tangan dan kaki yang terikat kabel Wak. Sekujur tubuhnya Holly penuh dengan luka dan juga darah. Tapi meski tidak sadarkan diri untungnya pada saat itu Holly masih bernapas. Mereka langsung lah buru-burukan bawa Holly ke rumah sakit yang ada di Triadipa, Pancoran, Jakarta. Tapi di perjalanan sebelum sampai ke rumah sakit Wak. Mereka sedih bukan main karena mendapatkan bahwa Holly sudah menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan menuju ke rumah sakit. Di malam tersebut Holly Angela akhirnya meninggal dunia di usia 37 tahun. Dan bersamaan dengan meninggalnya Holly Angela penyelidikan polisi pun segera dimulai Wak masuk. Nah bersamaan dengan tewasnya Holly Angela Wak warga apartemen Kalibata City juga dikejutkan dengan apa? Dengan seseorang laki-laki yang jatuh dari balkon dan tewas di tempat ya kan. Awalnya mereka nggak ada yang tahu Wak laki-laki ini siapa karena nggak ada juga penghuni-penghuni di sana yang kenal sama muka El Rizky ini. Dan juga pada saat diperiksa tidak juga ditemukan kartu identitas di jasadnya. Tapi gegara El Rizky ini tewas bersamaan dengan Holly pihak kepolisan pun curiga kalau El Rizky ini berkaitan dengan penganiayaan yang menimpa Holly. Dan masih di malam yang sama Wak tepatnya di jam 1 lewat 10 dini hari jasad El Rizky pun langsung dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk diobservasi. Dan dari hasil uji forensik ditemukan bahwa bercak darah yang ada di kamarnya Holly sesuai dengan motif tapak sepatunya El Rizky. Dan tidak lama kemudian pihak keluarganya El Rizky yang memang berada di Lampung datang tuh ke rumah sakit dan mengkonfirmasi bahwa jasad laki-laki yang tewas setelah jatuh dari lantai 9 apartemen Kalibata City itu adalah betul keluarga mereka yang bernama El Rizky Yudistira. Setelah wajahnya El Rizky ini dipublis gitu lah siapa yang mengenal laki-laki ini datang keluarganya dari Lampung. Nah singkat cerita Wak dari kesaksian keluarganya El Rizky ini polisi pun akhirnya mendapatkan informasi mengenai Surya Hakim dan juga Abdul Latif. By the way flashback aku lupa kasih tau pada saat kejadian itu sudah terjadi Wak waktu si El Rizky udah tewas semua waktu kacau itu Surya Hakim, Abdul Latif sama Pago kabur. Nah setelah mendapatkan nama Surya Hakim sama Abdul Latif dari keluarganya El Rizky pihak kopolisan pun langsung bergerak untuk mengamankan keduanya Wak. Dan tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 mereka pun berhasil menangkap Abdul Latif di rumahnya yang berada di Bojong Gede, Depok. Menyusul dua hari kemudian polisi juga akhirnya berhasil meringkus supirnya Pak Gatot yaitu Surya Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Oktober tahun 2013 di Karawang, Jawa Barat. Nah ditangkapnya Surya Hakim dan Abdul Latif seketika langsung membuat penyelidikan kasus ini semakin membesar. Kesaksian mereka membawa polisi pada penangkapan yang dilakukan terhadap siapa? Gatot Supiartono. Buka suara lah Surya Hakim kami disuruh sama Pak Gatot. Pastilah. Dan hari itu pada tanggal 16 Oktober tahun 2013 Gatot pun diperiksa selama 13 jam Wak. Awalnya gak ada yang menduga Wak kalau Gatot terlibat dalam kasus ini karena di hari kejadian kan Gatot lagi ada di Australia kan. Tapi setelah diperiksa polisi pun akhirnya tahu mengenai hubungan Gatot dengan Holly Angela dan juga hubungan Gatot dengan Surya Hakim. Surya Hakim ini siapa? Supir pribadinya ya kan? Nah dari pemeriksaan tersebut akhirnya pada tanggal 17 Oktober tahun 2013 Gatot Supiartono resmi ditahan dan ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Setelah polisi berhasil meringkus tiga tersangka dalam kasus kematian Holly Angela yaitu Surya Hakim, Abdul Latif sama Gatot. Polisi tetap terus melakukan pencarian untuk melacak keberadaan siapa? Pago sama Ruski nih yang masih buron. Pencarian pun tetap dilakukan sampai hari Jumat tanggal 8 November tahun 2013 polisi akhirnya berhasil menangkap Pago di daerah Pandeglang, Banten. Dan diketahui ternyata sebelum ditangkap Pago ini memang sering kabur ke hutan di ujung kulon Banten Wak katanya. Dan kabarnya juga Ruski yang lagi buron yang loncat ke lantai 8 itu sempat ikut sama dia loh. Tapi pada saat polisi berhasil menangkap Pago keberadaan Ruski seketika menghilang gak tau dimana. Sehingga Ruski lah yang masih menjadi buron. Terus singkat cerita Wak pada tanggal 19 Maret 2014 Gatot Supiartono pun akhirnya mengikuti sidang perdananya di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Di dalam persidangan tersebut jaksa penuntut umum mendakwa Gatot telah melanggar pasal 340 KUHP Junto Pasal 56 tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 Junto 56 tentang pembunuhan dan subsidiar pasal 353 KUHP Junto 56 tentang penganiayaan. Di saat yang bersamaan juga tiga tersangka lainnya yaitu Surya Hakim, Abdul Latif sama Pago juga didakwa dengan dakwaan yang sama macam Pak Gatot. Dan kelanjutan kasus ini panjang kali Wak panjang kali aku persingkat aja lah ya. Jadi nih ha setelah melalui proses persidangan yang panjang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memutuskan bahwa Gatot tidak terbukti bersalah atas dakwaan pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Tapi dia terbukti bersalah dalam dakwaan tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian. Itu putusannya Wak. Nah hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa penghilangan nyawanya Holy Angela ini disebabkan oleh kesalahpahaman katanya. Kenapa Wak? Karena katanya Gatot waktu itu cuma minta supaya Holy ini sebatas dikasih peringatan aja. Nggak sampai dibunuh kok. Tapi Surya Hakim dan kawan-kawan ini mengartikan perintahnya Gatot itu sebagai perintah untuk menghilangkan nyawanya Holy. Disitulah kesalahpahamannya katanya. Makanya karena kesalahpahaman itu Gatot pun akhirnya difonis cuma 9 tahun penjara aja Wak. Nah berbeda sama Gatot. Tiga tersangka lainnya itu Abdul Latif, Pago, sama Surya Hakim terbukti bersalah. Telah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa berencana. Dan atas perbuatannya itu ketiganya difonis hukuman penjara selama lebih lama lagi Wak. Hampir 2 kali lipat dari Gatot. 17 tahun. Dan setelah fonis tersebut keluar mereka pun memutuskan untuk mengajukan banding. Dan setelah proses banding dilakukan pihak berwenang pun akhirnya mengubah masa tahanan mereka bertiga menjadi ikutan 9 tahun juga. Astagfirullahalazim. Dan untuk kalian yang bertanya-tanya terus gimana nasibnya Ruski? Ruski yang buron itu? Ah jujur aku kurang tahu Wak. Berita tertulis yang berhasil kami temukan dalam laman detik Dot News. Tanggal 27 Oktober 2015 menyebutkan kalau si Ruski ini masih buron. Dan selain itu juga dari video kronologi kasus kematiannya Holly Angela yang diunggah di Youtube Kompas.com tanggal 9 Maret 2017 Wak. Juga menyebutkan Ruski masih buron. Dan sampai dengan video ini aku buat aku belum menemukan sumber yang memuat informasi terbaru tentang Ruski yang lagi buron itu. Kalau misalnya kalian ada informasi tambahan atau kalian berhasil menemukan informasi tentang Ruski di mana sekarang? Tolonglah ditambahin aja di kolom komentar di bawah Wak ya. Tentunya kita berharap semoga seluruh pelaku dalam kasus ini mendapatkan hukuman yang setibal. Terlebih lagi Ruski itu termasuk eksekutor juga. Oke Wak jadi itu tadi cerita tentang kasus penghilangan nyawa yang menimpa Holly Angela. Kasus ini tuh betul-betul bikin geger kali Wak waktu itu tau kalian kan. Karena apa selain ini terjadi di negara kita sendiri. Pelakunya juga pejabat terhormat yang sangat disegani gitu ha. Aku nengok kasus ini Wak macam lagi nonton sinetron tau kalian. Mulai dari kisah tentang istri sirih lanjut ke istri sirihnya minta suaminya ceraikan istri sahnya. Sampai suaminya ini punya rencana mau nyantet dia. Sampai berujung apa penghilangan nyawa berencana. Macam sinetron Wak ya. Emang peristiwa-peristiwa di sekitar kita ini kadang-kadang bisa main blowing kali. Ya Allah. Bagaimanapun kisahnya, bagaimanapun perjalanannya. Holly Angela tetaplah korban yang tidak patut diambil nyawanya oleh siapapun kecuali Tuhan. Benar. Mari sama-sama kita doakan Holly Angela agar diterima di sisinya dan keluarganya ditinggalkan. Khususnya Bu Ani dan juga keluarganya diberikan kesabaran dan juga kesehatan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alasin. Oke Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk di atas saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian semua sama informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.